Halo Sobat Keadilan, kali ini saya akan memberikan info yang berjudul Jerat Pidana Bagi Pelaku Porno Balas Dendam Apa itu porno balas dendam? Porno balas dendam adalah penyebaran konten pornografi tanpa persetujuan orang yang ada di dalam foto atau video tersebut sebagai wujud kecemburuan, balas dendam, maupun rasa tidak terima Penyebaran foto atau video pornografi ini umumnya disertai dengan ancaman Tujuannya untuk mempermalukan, melecehkan, mengintimidasi, hingga menyuap Saat ini, di Indonesia telah memiliki undang-undang untuk melindungi korban dari porno balas dendam yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual Porno balas dendam sendiri termuat dalam pasal 4 ayat 1, huruf I yaitu tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik Lalu seperti apa ancaman pidana bagi pelaku porno balas dendam? Seorang pelaku porno balas dendam diancam pidana di dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang TPKS yang pada pokoknya berbunyi Setiap orang yang tanpa hak melakukan perekaman dan atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar Dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah Jika pelaku menyebar foto atau video korban dengan pemerasan, pengancaman, atau memaksa maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah Selain dengan Undang-Undang TPKS, pelaku juga dapat diancam dengan pasal 29 Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang pornografi yang pada pokoknya menyebutkan Setiap orang yang menyebar luaskan atau menyiarkan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak 6 miliar rupiah Pelaku juga dapat diancam dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang ITD yaitu pasal 45 yang pada pokoknya menyebutkan Setiap orang yang dengan seganja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesesilaan Pidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan bakal denda paling banyak 1 miliar rupiah Maka, jika Anda menjadi korban porno balas dendam segeralah melapor kepada pihak yang berwajib agar pelaku menjadi gerah dan kejajah pasti tidak akan terjadi kembali kemudian hari ini Demikian Sobat Keadilan Semoga bermanfaat